Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Nama Umar bin Khattab r.a begitu populer dalam sejarah keislaman Sebelum berada dalam barisan islam bersama Nabi Muhammad s.a.w Ia justru orang yang paling menantang dengan keras Terhadap ajaran islam Namun berkah doa dari Nabi s.a.w Ia menjadi pengikut setia Rela berkorban jiwa dan hartanya Untuk mendakwakan islam bersama Nabi s.a.w Umar memang terkenal dengan karakter yang keras dan garang Bukan hanya manusia yang takut dengannya Bahkan setan pun jika melihat Umar di jalan yang akan dilewati Pasti akan mencari jalan lain Saking takutnya pada Umar Berikut ada kisah lucu terkait Umar dan malaikat mungkar nakir Yang dinukil dari Al-Imam Fi Adilad Al-Ahkam Karya Izzuddin bin Abdissalam Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Talib r.a.w.an.hu Dan Abdullah bin Umar r.a.w.an.hu putranya Malaikat mungkar dan nakir kurang tampan Seperti yang kita tahu bahwa kedua malaikat ini Mungkar dan nakir bertugas untuk mempertanyakan beberapa perkara di alam kubur Sepertinya akan menjadi momen yang paling mendebarkan Siapa kira-kira yang akan menang dalam persoalan kali ini Umar yang terkenal garang sampai setan pun takut padanya Atau malaikat di alam kubur yang juga dikenal menyeramkan dan keras Beginilah ceritanya Sewaktu Umar Wafa dan jasadnya sudah dikuburkan Orang-orang pun meninggalkan pemakaman Hanya Ali bin Abi Talib yang berada di area pemakaman Sepertinya rasa penasaran mulai merasuki pikiran Ali Ia ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi Antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu Ketika kedua malaikat itu datang menghampiri Umar Ternyata Umar kaget dan merasa takut Sebab tampang dari kedua malaikat itu Padahal aku ini sahabat nabi Kata Umar Selevel sahabat pun dan yang terkenal garang masih kaget dan takut dengan rupa mereka Bagaimana pula dengan yang bukan sahabat Pasti sudah amat ketakutan bukan? Sehingga Umar memberi masukan kepada kedua malaikat itu Agar memperbaiki tampangnya Jika mendatangi seorang mukmin selain dirinya Yang agak tampan sedikit lah Kasian mereka Begitu kata Umar Dengan karomah yang dimilikinya Ali dapat mendengar secara langsung dialog tersebut Ia takjub Begitu besar manfaat Umar untuk umat Islam Baik ketika ia hidup maupun sudah wafat Setelah ditanya Umar bertanya balik kepada malaikat mungkar nakir Peristiwa yang hampir serupa juga dialami langsung oleh putranya Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Abdullah ingat bahwa dulu nabi Muhammad s.a.w. Pernah bercerita tentang bagaimana keadaan mayat untuk pertama kalinya di alam kubur Bahwa akan ada yang mendatanginya Dua makhluk yang begitu menyeramkan dan menakutkan Yakni mungkar dan nakir Keduanya membawa gada Jika gada dihantamkan ke gunung Niscaya gunung itu akan hancur Lantas bagaimana jika dipukulkan pada manusia Tak terbayangkan Kehendingan menyelemuti suasana ketika itu Para sahabat yang mendengarkan tertegun, terdiam, dan takut Tiba-tiba Ya Rasulullah Suara Umar mengalihkan perhatian Apakah akal kami di waktu itu tetap normal seperti sekarang? Katanya Nabi s.a.w. menjawab Iya Umar langsung menimpali Jika begitu saya akan melawanya Pertanyaan Umar ini membuat sahabat yang lain tak habis pikir Umar akan melawan malaikat Mungkar dan nakir lagi Ketika Umar sudah wafat Abdullah bisa berkomunikasi dengan ayahnya lewat mimpi Abdullah melihat ayahnya ada di suatu negeri Di sana Lalu ia mengingatkan akan perkataan ayahnya Bahwa ia akan melawan malaikat Dari seberang sana Umar menceritakan Ketika jasadnya sudah diletakkan di leang lahat Kedua malaikat itu benar-benar datang dengan rupa yang menyeramkan Mereka bertanya Siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Katanya Allah Tuhanku dan Muhammad adalah Nabiku Kata Umar Langsung Umar berbalik tanya Kamu sendiri siapa Tuhanmu? Lalu diantara keduanya berbisik Ini adalah Umar Dan mereka langsung pergi Sungguh ini keberanian yang luar biasa Patutlah kita ini harus berterima kasih pada Umar Berkatnya kita akan menemui kedua malaikat itu Minimal tidak dengan wajah yang begitu menyeramkan Umar benar-benar membawa manfaat bagi umat Islam Bahkan sampai ia wafat pun Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh umat Semoga kami juga bisa selamat ketika di alam kubur wahai Umar Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya